Oke kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa bantu support channel ini guys dengan cara klik like dan share video ini ya guys ya Oke di video kali ini sesuai judul dan thumbnail ya guys ya Gue bakalan bahas dan kasih tau ke kalian sebuah modul gaming non-root terbaru guys dari Bang Leo Das ya guys ya buat developernya Untuk nama modulnya adalah modul gaming non-root optimalizer gaming versi 1.0 non-root Buat fitur-fitur atau kegunaan dari modulnya kalian bisa lihat atau kalian baca aja sendiri ya guys ya di screenshot-an ini guys buat full fitur dari modulnya Nah disini seperti yang kalian lihat ya guys ya buat fitur-fitur dari modul ini Modul ini tuh khusus untuk main game aja ya guys ya gak cocok digunakan untuk penggunaan daily Karena semua fitur dari modulnya itu untuk memboost performa hp android ya guys ya Jadi disini gue saranin ke kalian untuk modulnya digunakan untuk bermain game aja guys Kalau gak lagi main game kalian bisa uninstall aja modulnya ya guys ya Oke buat efek samping dari modulnya kalau kalian udah install ya guys ya di hp kalian khususnya buat bermain game Baterai hp kalian itu bakalan agak sedikit boros guys daripada biasanya ya guys ya Oke jadi buat kalian yang mau coba atau mau download ya guys ya buat link download modulnya ada di kolom komentar video ini Kalian cek aja ya guys ya Oke kalau udah gak usah lama-lama lagi guys langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya Let's go Oke disini langsung aja ya guys ya kita ke tutorial pemasangan modulnya Jadi seperti biasa ya guys ya buat kalian yang udah tau cara pemasangan modul non-root Jadi kalian bisa skip aja video tutorial cara pemasangan ini ya guys ya Kalian langsung aja coba guys modulnya buat kalian yang mau coba Nah untuk tutorial ini tuh khusus buat kalian yang belum ngerti ya guys ya untuk cara pemasangannya pemasangannya jadi kalian bisa simak aja cara pemasangannya baik-baik ya guys ya buat modulnya guys Oke jadi disini kalau kalian udah download ya guys ya buat bahan zip modulnya namanya itu optimalizer g.zip ya guys ya Langsung aja kalian ekstrak aja guys buat file zipnya Oke selanjutnya disini kalian salin atau kalian potong aja ya guys ya buat folder hasil ekstraknya ke luar folder ya guys ya di memori perangkat nah kalian paste aja foldernya kesini ya guys ya Oke selanjutnya disini kalian cari aja buat nama foldernya itu optimalizer g.zip ya nah disini gua cari dulu guys Nah yang ini guys nah selanjutnya disini kalian masuk aja ke dalam foldernya Dan disini selanjutnya kalian buka aja guys ya buat file txt baca guys yang ini Jadi disini itu ada command installnya ya guys ya kalian tinggal salin dan kalian paste aja ke briefon kalian Dan disini buat pemasangannya seperti biasa ya guys ya hanya work menggunakan aplikasi briefon aja ya guys ya Untuk aplikasi cute itu nggak bisa ya guys ya buat modul ini Oke disini buat command installnya yang ini ya guys ya nah yang ini langsung aja kalian salin atau kalian copy aja guys buat command installnya Dan disini untuk cara uninstall modulnya ya guys ya atau buat kalian yang mau hapus modulnya dari hp kalian Kalian tinggal reboot device aja ya guys ya atau nyalakan ulang hp kalian Oke jadi disini kalau kalian udah salin buat command installnya kalian bisa keluar aja guys ke homescreen hp kalian Dan kalian buka aja aplikasi briefon kalian masing-masing ya guys ya Dan disini langsung aja kalian masuk aja ke exe command dan kalian paste aja guys buat command installnya tadi ke sini ya guys ya Nah seperti ini Oke kalau udah seperti ini kalian klik aja tombol kirim ini ya guys ya buat proses pemasangan modulnya Dan kalian tinggal tunggu aja ya guys ya sampai proses pemasangannya selesai Oke jadi seperti itu ya guys ya Oke disini buat proses pemasangan modulnya udah selesai guys ya Kalau udah selesai tampilannya seperti ini guys di aplikasi briefonnya Dan disini kalian itu bakalan dapat notifikasi ya guys ya dari hp kalian Kalau modul optimalizer gamingnya itu udah sukses terinstall guys di hp kalian Oke selanjutnya disini kalian tinggal langsung aja guys ya uji tes performa hp kalian buat bermain game ya guys ya Kalian tinggal coba dan buktiin aja guys sendiri di hp kalian masing-masing ya guys ya buat performa hp kalian Nah disini ya guys ya gue itu gak kombokan guys modulnya dengan modul gaming non-root lainnya ya guys ya Jadi disini tuh real hanya modul ini aja guys yang gue install dan gue coba langsung ya guys ya untuk bermain game Tapi disini ya guys ya buat kalian yang mau kombokan modulnya dengan modul non-root lainnya juga bisa ya guys ya Tapi saran gue disini kalau kalian mau kombokan jangan terlalu banyak ya guys ya modul yang di kombokan 2-3 modul itu udah cukup ya guys ya jadi jangan terlalu banyak guys Oke jadi disini kalau kalian udah coba modulnya ya guys ya kalian bisa kasih komentar kalian ya guys ya di kolom komentar video ini guys seperti biasa Oke jadi seperti itu ya guys ya Oke mungkin segitu aja guys buat video kali ini jadi buat kalian yang mau coba atau mau download ya guys ya buat modulnya Untuk linknya kalian cek aja di kolom komentar video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa kalian klik like komen dan subscribe channel ini Terima kasih guys see you bye